Halo KoFriends, di sini kita punya soal sebuah tabung memiliki diameter 21 cm dan tinggi 7,5 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Di sini ada gambar tabung tingginya 7,5 cm, kemudian diameternya adalah 21 cm. Untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan rumus ya KoFriends, yaitu rumus luas permukaan tabung. Rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 2 dikali P dikali R dikali R ditambahkan dengan T. Untuk R adalah jari-jari, kemudian untuk T adalah tinggi tabung, dan untuk P nilainya adalah 3,14 atau 22 per 7. 3,14 digunakan jika Rnya tidak habis dibagi 7, kemudian 22 per 7 digunakan jika Rnya atau jari-jarinya habis dibagi 7. Kita perhatikan, di rumus itu ada R atau jari-jari, namun di soal tidak diketahui jari-jarinya ya KoFriends, hanya diketahui diameternya saja. Maka sekarang kita akan menentukan jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jari atau R adalah setengah dikali diameter, maka setengah dikali 21 cm, karena diameternya adalah 21 cm. Selanjutnya, 21 cm ini bisa dibagi 2, hasilnya adalah 10,5 cm. 1 dikali 10,5 cm hasilnya adalah 10,5 cm. Selanjutnya, kita tuliskan di sini, jari-jari atau R adalah 10,5 cm. Setelah itu dapat kita tuliskan, kembali di sini untuk rumusnya, 2 dikali P dikali R dikali R ditambahkan dengan T. Kemudian kita masukkan angka yang diketahui ya KoFriends. 2 dikali, untuk Pnya kita gunakan 22 per 7, karena Rnya habis dibagi 7. Kemudian dikali, untuk R yang ini kita dapat gunakan 21 per 2 ya KoFriends, atau diameter per 2. Dikali, untuk R yang ini agar lebih mempermudah perhitungan, kita gunakan 10,5 ditambah 7,5. Selanjutnya, kita akan menghitung bilangan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 10,5 ditambahkan dengan 7,5, nah dalam penjumlahan bilangan desimal, tanda desimalnya harus sejajar ya KoFriends. Maka menghasilkan 18,0, tanda desimalnya harus sejajar. Di sini ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 0. Namun, angka 0 di belakang koma itu tidak berarti, maka sama saja dengan 18. Selanjutnya, dapat kita tuliskan seperti ini, 2 dikali 22 per 7, dikali 21 per 2, dikali 18. Setelah itu, 21 dapat dibagi 7, hasilnya adalah 3. Kemudian, 2 yang ini bisa dibagi dengan 2 pada penyebut hasilnya adalah 1. Maka menjadi 1 dikali 22, dikali 3, dikali 18. 1 dikali 22 adalah 22, kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 66. Maka kita tuliskan di sini sama dengan 66 dikali 18. Kita hitung di sini ya KoFriends, 8 dikali 66 adalah 528, 1 dikali 66 adalah 66. Kita jumlahkan hasilnya adalah 1.188. Maka sama dengan 1.188 cm persegi untuk satuannya. Nah, jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 1.188 cm persegi. Tetap semangat belajar ya KoFriends. Sampai ketemu di soal selanjutnya.